Intro Salam plantar Indonesia Assalamualaikum Wr. Wb Di pagi hari yang berbahagia ini Saya dapatkan sebuah salinan Dari analisis Dari NPK 13-8 27-4 plus 0,65 boron Dan Kita akan membahas berkaitan Dengan bagaimana sih cara membacanya Ternyata bahwa jangan kita Berpikir bahwa 13-8 27-4 Kalau kita ngomongin Ini adalah 13-8 27-4 Kemudian 0,65 Boron ini adalah Bahwa angkanya itu Tetap Pas-pas banget itu Tidak sebenarnya karena dari hasil Analisis ini nanti kita akan bahas Satu persatu hasil analisisnya Ternyata bahwa angkanya ya ada Ada desimalnya ada kadang-kadang Kadang kurang dikit Kadang lebih dikit Itu adalah hal yang sangat lumrah sekali Di dalam sebuah kandungan pupuk Apalagi ini adalah berbahan dasar Liat dan Apa namanya Kita harus pahami dulu bahwa Tiga belas ini adalah Tiga belas ini adalah persen Persen nitrogennya Kemudian delapan adalah persen P2O5 nya 27 persen ini adalah 27 persen K2O dan Empat persen ini adalah Persen magnesium oksida Nah ketika kita Membaca Membaca Sebuah hasil analisis Hal ini adalah Biasanya digunakan untuk Apa ya Ketika kita membeli pupuk Dalam jumlah yang cukup besar Ketika kita membeli pupuk Yang cukup jumlahnya cukup besar Ataupun di daerah sebuah Company atau perusahaan Biasanya harus ada Analisis laboratorium dulu Yang akan menjadi dasar Apakah pupuk yang mau kita Alat pupuk yang kita beli Atau pupuk yang di Akan kita gunakan adalah Sesuai dengan spesifikasi Dari kemasan yang itu sendiri Jangan sampai Kita membeli pupuk Yang mana Memupuk adalah sebenarnya Memberikan Jumlah tertentu unsur hara Dari sebuah Dari pupuk yang kita lakukan Nah ini Jadi kita akan membahas Satu persatu Ini Kalau kita lihat Persen nitrogennya adalah Ini Persen nitrogennya Ini kalau kita lihat 13,1 persen Jadi Kalau 13 persen Kemudian ada 13,1 Berarti sudah melewati Apa namanya Lebih daripada Dari labelnya Itu adalah 0,1 persen Kemudian P2O5 nya Ini P2O5 nya Itu adalah 27 8,27 P2O5 Jadi 13,8 Ternyata P2O5 nya 22 8,27 Yang artinya 0,27 Lebih dari Standar label Yang ditentukan Itu sendiri Karena kita Memberikan Mengharapkan 8 persen P2O5 Kemudian Kita K2O nya Ini Mungkin Yang agak sedikit Kurang dikit Adalah K2O ini 26,9 persen Harusnya kita Ngomong 27 persen Ternyata Kita ada 26,9 persen Hal yang Ya saya bilang Hal yang Lumrah Namun Jangan sampai Ini suatu Kejadian Pernah Bahwa Seorang Sahabat Diburundul Membeli Pupuk Dengan Harga Yang murah Seandainya Kita Membeli 13 8 27 4 Ini Harusnya 13 persen Ini 13 adalah 13 persen Nitrogen Kalau Seandainya Kandungannya 12 Sekian Sekian Sampai 14 Sekian Sah Namun Ketika Kita Membeli 13 Ini Ternyata Kandungannya Hanya 7 persen Ini Sudah Pupuk Underspek Artinya Pupuk Yang Sudah Tidak Sesuai Dengan Label Dari Pupuk Yang Sudah Kita Beli Ini Adalah Hal Yang Harus Kita Pahami Kemudian Yang Kedua Adalah K2O Larut Dalam Air Artinya Bahwa Salah Satu Parameter Pupuk Itu Sendiri Adalah Kelarutannya Sendiri Jadi Kalau Ada K2O Larut Dalam Air Ada 26,2% Adalah Hal Yang Sudah Sangat Standar Karena K2O 26,9% Sementara Ini Adalah 26,2% Adalah Sangat Sangat Apa Ya Sangat Mendukung Dari Penjelasan Dari K2 Itu Sendiri Kemudian Yang Harus Kita Selanjutnya Adalah Kita Memahami MGO Ini MGO Adalah 4,3% Harusnya 4% Ternyata 4,3% Magnesium Oksidanya Sehingga Kadarnya Sangat Baik Sekali 0,3% 0,3% Dari Standar Dari Labelnya Kemudian Ini Ada B2O3 Yaitu Adalah 0,66 0,66 Yang Artinya Bahwa Sudah Memenuhi Syarat 0,65 Makanya 0,66 Sudah Sangat Cocok Sekali Sehingga Apa Ya Penjelasan Yang Selanjutnya Itu Bahwa Ini Memberikan Sebuah Memberikan Sebuah Tanda Bahwa Ketika Kita Menggunakan NPK 13,8 27,4 Plus 0,6 5 Boron Ini Sekali Lagi Saya Ingatkan Bahwa Kita Memupuk Itu Sebenarnya Adalah Berapa Jumlah Unsur Hara Yang Diberikan Kepada Tanaman Kelapa Sawit Kita Ketika Kita Melakukan Pemupukan Sebagai Contoh Misalnya Ini Kalau Kita Berhitung Kembali Lagi Ini Ada Misalnya Ini 13,1 Persen Nitrogen Yang Adalah Mengandung 131 131 Gram Nitrogen Ini Yang Harus Kita Pahami Kemudian P2O5 P2O5 Adalah 8,27 Yang Artinya Per 1000 Gram Atau 1 Kilo Adalah Mengandung 8,2 82 7 Gram Yang Artinya Kita Apa Ini Hal Ini Kita Ketahui Perlu Kita Ketahui Adalah Untuk Melakukan Konversi Misalnya 13,8 27,4 Mau Kita Rubah Menjadi Bupuk Tunggal Berapa Berapa Maka Sangat Tergantung Dari Faktor Penyusun Kalau Seandainya Kita Postpart Mau Pakai SP36 Maka Head to Head Misalnya Ini Kadar 8,27 Persen Ke P2O5 Kemudian Kita Akan Konversi Dalam Konversi Menggunakan Misalnya Pakai SP36 36% P2O5 Ini Adalah Sebagai Perhitungannya Yang Penting Kita Ketahui Dulu Konversinya Mau Pakai Apa Dan Berapakah Jumlah Pupuk Yang Biasa Kita Gunakan Awalnya Misalnya Kalau Kita Menggunakan Ini Misalnya 1000 gram 1000 gram Atau 1 kilo Yang Mengandung 82,7 gram P2O5 Per 1 kilo Maka Kalau Kita Mau Pakai SP36 Berapa Ini Menjadi Dasar Untuk Melakukan Konversi Kemudian Yang Terakhir Yang Perlu Saya Jelaskan Bahwa Ketika Kita Melakukan Pemupukan Melakukan Pemupukan Atau Membeli Pupuk Maka Pasti Ada Yang Namanya Kadar Air Nah Kadar Air Ini Sendiri Adalah Sangat Penting Karena Kualitas Pupuk Tergantung Dari Kadar Air Ketika Kita Membeli Pupuk Dengan Kadar Air 10% Ibaratnya Kepas Kepas Lembab Kita Membeli Air Sehingga Dengan Ini Kadarnya 3,21% Di bawah 5% Sudah Memenuhi Syarat Kemudian Ini Kalau Kita Ngomongin NPK Satu Lagi Kalau Seandainya Apa Kita Ngomongin Misalnya Kok Ada Lagi Pupuk Misalnya Kok Disini Kok Kenapa Disini Tidak Ada Membahas CN Rasio Karena Bahwa Ini Adalah Pupuk Anorganik Dengan Bahan Pembawanya Itu Adalah Tanah Liat Sehingga Ketika Ngomong Tanah Liat Maka Kita Tidak Ngomongan Karbon Karbon Yang Biasanya Terkandung Dalam Pupuk Organik Tidak Ada Karena Kalau Kita Ngomongin Pupuk Ada Karbon Berarti Dia Adalah Pupuk Organik Sehingga Kalau Misalnya Sahabat Debrunel Disini Ada C Organik Sekian Persen Kemudian Di Sisi Lain Ada CN Rasionya Misalnya Di Angka 19 Ini Berarti Kemungkinan Npk Npk Organik Karena Mungkin Dari Labnya Sudah Mau Dianalisis Karbon Totalnya Sama Nitrogen Totalnya Berenggak Misalnya Untuk Bisa Menghitung CN Rasio Jadi Kalau Ada Pupuk Dengan Kadar CN Rasio Ini Berarti Biasanya Adalah Pupuk Yang Memiliki Ikatan Adalah Organik Sehingga Kita Harus Memahami Karbon Pernitrogen Rasio C Karbon Pernitrogen Ini Sahabat Semuanya Cara Membacanya Misalnya Kita Membeli Pupuk Organik Kalian Tak Panjangkan Penjelasannya Kalau Seandainya Kita Membeli Pupuk Organik Ini Ada C Ada N Ini Apa CN Rasio CN Rasio Itu Adalah Perbandingan Antara Karbon Pernitrogen Total Yang Akan Menjadi Sebuah Parameter Apakah Pupuk Organik Tersebut Itu Matang Atau Nggak Berdasarkan Standar Nasional Indonesia Pupuk Organik Itu Sendiri CN Rasionya Adalah Maksimum Adalah Di Angka 15 Sekarang Lagi Angka Yang Lebih Daripada 15 Misalnya Kita Membeli Pupuk CN Rasionya Adalah 25 Maka Bahwa Dia Belum Stabil Artinya Bahwa Tidak Memulai Standar Kriteria CN Rasio Artinya Semakin CN Rasio Ini Semakin Tinggi Maka Bahannya Maka Semakin Mentah Sehingga Terkadang Kita Bingung Membawa Pupuk Organik Kok Anget Itu Misalnya Semakin Mentah Bahan Semakin Terjadinya Dekomposisi Maka Akan Menghasilkan Panas Yang Dia Relatif Anget Pasti Hasilnya Relatif Anget Sehingga Kalau Misalnya Membeli Pupuk Dengan CN Rasio 15 Maka Otomatis Sahabat CN Rasion Bahkan Sampai Angkanya 50 Semakin Mentah Berarti Bahannya Masih Perlu Untuk Dekomposisi Dan Membutuhkan Waktu Yang Cukup Lama Untuk Bisa Diterap Tanaman Kelapa Sawit Kita Itu Sendiri Sebagai Contoh Janjangan Kosong CN Rasinya Sangat Tinggi Karena Bahannya Bahan Mentah Semuanya Mentah Tapi Semakin Selama 8 Bulan Terdekomposisi Maka Unsur Akan Lepas Salah Berdasar Bahan Dasarnya Janjangan Kosong Maka Kalium Bisa Rilis Dimulai Dari 25 Hari Setelah Diaplikasikan Dan Kemudian Nitrogen Karena Terikat Dalam Protein Ataupun Serat Yang Kasar Maka Dia Akan Bisa Diserap Oleh Tanaman Kelapa Sawit Pada 200 200 Hari Setelah Pemberian Janjangan Kosong Kelapangan Itu Sendiri Ini Adalah Penjelasan Yang Lebih Lanjut Bicara Tentang Banyak Hal Kemudian Ada Juga Kadang Kadang Ada Yang Melampirkan PH Ini Ini Juga Menjadi Bagian Yang Penting Untuk Kita Pahami Tapi Di Dalam Kasus Analisis Ini Ini Adalah Bawa Pupuk 13 8 20 4 Sudah Memenuhi Kriteria Untuk Memenuhi Kriteria Dimana Namanya Adalah Sesuai Namanya Sesuai Dengan Kandungannya Satu Lagi Saya Pernah Dikasih Sebuah Salinan Dari Laboratorium Ketika Kita Ngomong 12 17 2 Ini Angkanya Juga Tidak Sama Tidak 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 Nitrogen 12 Tidak Tidak Pas Terkadang Angka Yang Ini Bisa Sampai Ke 19 19 Juga Tetap Akan Dinamai 12 17 2 Maka Yang Namanya Formulasi Pupuk Itu Sebenarnya Ada Untuk Mendeteksi Ataupun Memberikan Sebuah Tanda Bahwa Pupuk Itu Mendekati Kandungannya Berapa Sebenarnya Bukan Bukan Harus Pas Pas Misalnya Ini Kadang Ada Nitrogen Adalah 10 92 Maka Masuk Ke 12 Seperti Itu Tapi Angkanya Tidak Jauh Beda Beda Antara Hasil Analisis Dan Label Itu Sendiri Mungkin Itu Penjelasan Dari Debrondol Bicara Tentang Bagaimana Membaca Hasil Analisis Laboratorium Dari Pupuk Yang Dianalisis Ke Laboratorium Dan Apa Ya Tambah Informasi Bahwa Ketika Sahabat Membutuhkan Pupuk Dalam Jumlah Cukup Besar Tidak Ada Salahnya Melakukan Analisis Laboratorium Dan Pada Hari Ini Rata-rata Untuk Analisis N Total P Total K2O Total Dan Magnesium Total Kita Membutuhkan Apa Membutuhkan Biaya Diangga 200-250 An Per Sample Jadi Kalau Misalnya Kita Mengorder Sampai 50 Ton Maka Kita Bisa Ngempel Misalnya 3 Sample Secara Random Atas Bawah Dari Tumpukan Pupuk Yang Kita Beri Untuk Bisa Kita Kirim Ke Laboratorium Ini Sangat Penting Sekali Jangan Sampai Pupuk Yang Diberikan Kepada Tanaman Kelapa Sawit Kita Kita Berasumsi Bahwa Pupuk Mengandung Unsur Hara Yang Besar Ternyata Setelah Dianalisis Cong Ini Jangan Sampai Mungkin Itu Yang Dapat Sampaikan Pada Kesempatan